Halo sahabat, ketemu lagi bersama aku Anissa Desa Ila dan selamat datang di Sims Bear UKM UMKM hari ini pengiriman pertama oleh Z ada Zoe yang memesan Iwak dan kita akan melihat bagaimana proses seorang Alfian Z memancing ikan untuk konsumen ikannya benar-benar fresh from the water jadi langsung diambil hari itu agar ikannya tetap segar dan ini terlihat sangat elstarik sekali dapet ikan, Masya Allah jadi buat kalian, kalau misalnya pengen beli UMKM bisa langsung aja ya karena ada banyak banget ternyata yang bikin UMKM ini yang kayak seru gitu loh dan ini kita masih nungguin Mbak Z iya kan Bu Hajar yang mancing aja pake baju dress kotnya begini luar biasa sekali pemirsa oke Alhamdulillah dapet banyak dan ini adalah proses pengirimannya jadi pengirimannya ada bukti video dan juga ada bukti screenshot jadi kalian udah pasti gak usah khawatir karena UMKM disini otomatis amanah warwah rohmah dan barokah ya semuanya komplit lah pokoknya jadi ini pasti selalu dikasih tes, 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 tes dibukti-bukti pengiriman ya bestia kurang lebih kayak gitu dan kemudian setelah ini adalah ada pemesanan oleh Adib yang memesan bubur ayam again Z lagi dan ini langsung buburnya dibikin sendiri karena memang benar-benar homemade buburnya jadi kita gak pake yang frozen-frozenan gitu ya kan atau yang kayak langsung jadi atau ngambil lagi dari orang prosesnya bener-bener from scratch sketch gitu from scratch ya sabirnya jadi kayak tak usah khawatir kualitas dan rasa otomatis pasti endulita endulita higienis pokoknya tuh wadidau sekali jadi kalian kalau yang mau jajang langsung aja ini fun banget tuh UMKM ini karena memajukan pergerakan ekonomi Sims Bear Universe ya kurang lebih nah ini buburnya sudah jadi di package dengan sangat indah sekali ya kan terus setelah itu Mbak Ezi langsung mengantarkan langsung ke rumah Bapak Adib ya kan kita ketuk-ketuk dulu dan kemudian ketemu dengan Bapak Adib ya dan dikirimkan lah bubur pesanan Bapak Adib ya kan nah ini dia pesanannya terus dapet ekstra juga saya tidak tau ekstranya apa lupa ya padahal saya ingin saya ngedit mohon maaf banget otak saya short term memory ya guys ya nah kurang lebih kayak gitu kemudian ini ada pemesanan jasa sedot piton oleh Plu Plu memesan dua kali jasa sedot piton ya kan jadi Mbak Ezi akan upgrade dua closet closet bawah dan closet atas nah ini Mbak Ezi sedang upgrade closet yang bawah agar closetnya bisa self cleaning sendiri jadi kalau kotor closetnya otomatis dia ngebersihin sendiri gitu jadi kayak udah otomatis gitu nah ini di closet atas di kamar utama jadi otomatis Mbak Ezi ini sudah sangat profesional dan sudah sangat cekatan bahkan dia pakai heels kayak gini aja pakai heels capek banget next adalah pengiriman ke Sulani ya kan Nur memesan sedot piton again dan ini kita akan upgrade toilet yang bawah nah kurang lebih seperti ini toiletnya sangat-sangat profesional sekali bahkan pakai baju businesswoman ya pakai baju kantor gitu untuk pemesanan eh maksudnya pengerjaan upgrade closetnya gitu jadi kalian gak usah khawatir pemirsa kurang lebih kayak gitu ya guys ya nah berikutnya adalah dagangannya Maca yang dolanan pop es ini pelu pesen pop es jadi Maca ini dia udah punya pegawai walaupun warung ya tapi dia punya pegawai sendiri please pelu pesen stroberi sama anggur dan langsung diantarkan oleh Mbak Maca ya kan eksklusif nah ini langsung dianterin malam-malam supaya tetap fresh karena pesennya juga malam hari kurang lebih kayak gitu ya guys ya kalian kalau mau beli pop es langsung aja beli di Maca karena pop esnya berbagai macam rasa gitu enak-enak pastinya kemudian berikutnya adalah pemesanan oleh Adib ya kan nah Adib ini pesen apa ya rasa vanilla blue dan juga orange apakah kalian suka vanilla blue atau orange harus suka dong ya kan karena saya juga suka please maksa banget itu kan dibilang banyak banget rasanya kemarin masih buy one get one sekarang sudah tidak ya nah ini Karina pesen pop es tapi dia cuman coklat dan bonusnya dia minta kukupi my energy drinknya ini langsung diantarkan ketika mereka sedang liburan ke Sulani jadi kayak view nya minum pop es melihat pantai indah sekali bukan pemirsa kurang lebih seperti itu kiawa sekali kemudian ada Nur juga yang memesan empe-empe dan dapat gratis ultra sari asem asli ini enak banget sih udah pedas terus minum yang agak asem-asem gitu ya kan palet lidah langsung clear lagi tuh enak banget kan ini ada empe-empe ada macem-macem banget nih di warungnya Maca jadi kalian kalau misalnya mau beli langsung aja hubungin Maca oke kemudian ada Ruby juga yang memesan cireng kurang lebih nah ini ada bentukan cirengnya ya dapat gratisnya es doger nah ini ada Ruby nya langsung diantarkan oleh Maca di rumahnya yang Sulani sekali ya kan beserta tadi sekalian nganterin yang punya Nur juga tuh jadi sekalian berikutnya adalah pengiriman dagangannya Rani nah ini kebetulan Adi pesen mie rampak ya kan yaudah akhirnya Rani langsung capcus bikin ini resep asli buatan neneknya jadi dia sekarang jualan lagi gitu karena dulu neneknya jualan dan dia kayak re-cook lagi terus ditambahin rempah-rempah yang kekinian jadi paletnya tastenya lebih genzi banget gitu nah ini otomatis enak banget ya rasanya jadi kayak udah lo gak usah diragukan lagi gitu apalagi kalo misalnya lagi hujan terus pengen yang anget-anget bisa langsung pesen mie rantak gitu karena ini beneran homemade rata-rata disini UMKM nya semua homemade ya jadi kayak gak usah khawatir tetap selalu higienis nah kebetulan kalo misalnya beli mie rantak ini nanti kalian dapet nasi lemak gratis ya jadi satu porsinya isi delapan porsi gitu ya kurang lebih tuh enak banget kan nasi lemaknya nah ini pengiriman ke Adib Adib lagi banyak beli ya kayaknya ya lagi kayak BM jajanan banget malem-malem pun diantarin gitu karena saking ingin menyenangkan customer gitu kemudian ini ada Nur yang mau mesan takoyaki takoyakinya Rani juga enak banget guys karena takoyakinya original ini udah agak di mix and match sama palet rasa Indonesia jadi gak begitu Japanese vibe nah ini dikirimin kebetulan Nur lagi lewat rumahnya Rani jadi langsung aja sekalian di pack out gitu loh kemudian ini ada serial pesen Boba nah Bobanya Rani ini agak beda karena orang-orang kan biasanya Bobanya tuh yang kayak bulat-bulat hitam karena kalau Rani enggak dia Bobanya tuh udah di fusion jadi kayak agak-agak terlihat seperti buah gitu bentukannya nah ini yang rasa Mandarin Orange jadi nanti view-nya itu tuh tampilannya bukan kayak Boba pada umumnya tapi lebih kayak ke jelly jeruk aja gitu ya malem-malem gak ada resep Boba tapi ya udah biarin aja ya kurang lebih kayak gitu nah tapi enak kan kelihatannya nah ini langsung dianterin lah kepada mbak Sheryl yang memesan Boba fusion ini semoga suka ya kakak Sheryl ditunggu ratingnya next adalah kita akan pengiriman dagangannya kak Safi nah kak Safi ini tuh ada yang pesen yaitu Nur mesen wedding cupcake jadi kak Safi langsung aja dia membuat segalanya dari dasar ngadonin terus kemudian kasih icing terus kemudian dikasih coat segala macemnya itu bener-bener dilakuin sendiri gitu jadi kalau kalian yang pengen kayak kue-kue ala-ala wedding gitu ya kan boleh banget pesen aja ke Kak Safi langsung karena semuanya bener-bener homemade sih ini kayaknya topiknya dari awal sampai akhir semuanya homemade capek banget kayak dari awal sampai akhir terus homemade buatannya sendiri gitu nah ini lagi di cover sama whipped cream biar keliatan bagus rapi dan juga pastinya enak karena whipped creamnya bikin sendiri dia gak yang dari packaging langsung siap saji gitu loh ngerti gak sih guys gitu lah kurang lebih wuh tiba-tiba langsung ada ya tapi worth it sih nah ini langsung dikasihin ke Nur kebetulan Nur juga tadi lewat sini kan ambil yang pesenannya yang samarani yang takoyaki kurang lebih kayak gitu next ada pengiriman dagangannya apa nah ini Adi pesen jus nih jadi Afan itu tuh biasanya ngolah jusnya tuh dikala malam karena kalau malam itu tuh lebih kayak banyak inspirasi moodnya oke gitu jadi kayak skala keenakannya tuh lebih 100% kalau malam hari kalau siang tuh kayak mumet ya karena kan panas gitu jadi yaudah akhirnya bikinnya malam dan ini dia pake mesin ya guys ya jadi udah modern banget dan langsung disamperin sama Adib dan dikasihlah jusnya langsung kepada Adib dan sepertinya Adib suka ya dengan hasil jusnya Afan kemudian ada Nur lagi yang memesan jus again Nur langsung dateng ke tempatnya Afan untuk ngambil jusnya karena biar kayak Nur tuh lagi birzi banget kesana kesini jadi dia langsung aja sekalian mana aja nih yang mesti diambil gitu jadi dia otw-otew kemudian ada Jia juga yang mesen jus Jia juga kebetulan ngambil kesini jadi langsung aja dikasihin sama Afan jadi Afan gak kemana-mana guys gitu loh pemirsa nah kemudian ini ada pengiriman dagangannya Rio seperti yang kalian tahu rajutan ya Jipa pesan tiga rajutan kalau gak salah Rio itu tuh biasanya ngeraju tuh dimana aja semuanya dia kadang di toilet seperti ini gitu ya kan kadang dimana weh maunya si Rio gitu tapi kualitasnya selalu excellence dan bagus rajutannya juga rapi tidak mengecewakan jadi ya kalian worth it sih kalau pengen beli-beli rajutan gitu ya kebetulan Jipa kesini juga sekalian ketemu buca dan langsung diambil gitu ya kan rajutan-rajutan pesanannya Jipa ada tiga nah gitu terima kasih Jipa sudah membeli rajutannya Rio dan ini ada special gift untuk yang terkasih ya kan seperti yang kita tahu rumor-rumor bahwa pasangan ini sudah berlayar Abah dan Uma ya kan nah jadi diberikanlah sebuah sweater indah dan juga gelang persahabatan agar cinta kita eh cinta kita cinta mereka selalu abadi bersama selamanya nah kemudian langsung dinyanyikan oleh Uma sebagai ucapan terima kasih dan mereka pada akhirnya bisik-bisik tetangga ya dan berpelukan teletabis kemudian bisik-bisik lagi dan pelukan lagi kemudian ini pengiriman dagangannya Divi Divi jualan lilin guys kebetulan adik beli lilinnya dan Divi setelah pulang sekolah langsung otak-atik lilin gitu ya kan karena keluarganya pada support banget ketika Divi jualan lilin gitu kayak yaudah deh jualan aja gitu unik juga kan jualan lilin ini lilinnya bisa untuk apa aja ya termasuk untuk yang pengen yantet juga bisa atau untuk pengen ngepet juga bisa disini gitu nah ini dia langsung dipahat sendiri karena dia jiwa seninya memahat-memahat lilinnya jadi otomatis kualitasnya gak usah diragukan lagi guys ada berbagai macam warna yang bisa menambah keestetikaan rumah nah ini langsung Divi anterin ke rumahnya Adib gitu ya kan lilin-lilin kecilnya agar bisa menerangi rumahnya Adib di kalam-malam hari gitu ya kan atau ya buat apa lah buat ayang pandai gitu atau buat siapa gitu ya atau buat kakaknya atau adiknya next adalah dagangannya Safwa Safwa tuh jualan moon cookies guys jadi kalau kalian yang suka cookies-cookies gitu yang kemarin sempat happening cookies-cookies ini bisa ke Safwa kebetulan ini ada dua orderan ya yang ke Safwa pesen cookies jadi nanti dua-duanya akan ngambil kesini cookiesnya dan cookiesnya tuh termasuk yang enak gitu kayak chewy iya terus kayak manisnya tuh pas pokoknya tuh kayak gak over gitu manisnya gak berlebihan dan gak bikin lidah itu tuh nempel kalian pernah gak sih ngerasa kayak makan yang manis terus lidahnya tuh nempel gitu nah ini enggak ini udah kayak bener-bener gula buatan alami sampe dia tuh bikin sendiri gulanya saking kayak pengen alaminya gitu ya kan kurang lebih kayak gitu guys nah ini ada dia yang pesen cookies dia langsung ngambil kesini diberikan langsung oleh Safwa alhamdulillah nanti dia mau kasih untuk ayang kio ya kan kemudian kemudian Nur juga pesen cookies juga dan Nur kesini lagi again karena sekalian dia mau sambil jalan-jalan mengelilingi kota-kota gitu ya kan big spender nah ini ada pengiriman dagangannya Kevin Kevin ini tuh jualan pisang goreng guys jadi kalau kalian pengen yang agak-agak tradisional nah itu bisa nih ke si Kevin pesen aja Kevin dari kloter 13 ya kalau kalian yang tidak tahu adiknya Kak Abit ceritanya nah ini dia juga sama bikin sendiri gitu dari mulai adonan tepungnya ini dia beda karena adonan tepungnya tuh rahasia dari tantenya gitu gak pake tepung cepat saji jadi otomatis pisang gorengnya tuh rasanya pekat dan enak ya harus dicoba dulu sama yang punya please nah ini yang pesen ada Nur again dia pesen pisang goreng langsung mampir ke Evergreen Harbor karena emang lagi keliling aja kemudian setelah Nur ada serial yang pesen pisang goreng juga serial juga otw kesini silahkan oh thank you terima kasih kakak kemudian ada pengiriman dagangan klub unicorn unicorn ini tuh jualan sando dan gelang bracelet tapi ternyata gelang bracelet itu gak bisa digif jadi hanya sando aja jadi untuk kakak-kakak kemarin yang memesan maaf banget itu kerja di sando ya mohon maaf nah ini si Blue minta tolong ke kakak Selena untuk masakin sandonya karena bocil gak bisa masak tapi masak pengen eh maksa pengen dagang gitu nah ini sandonya fresh karena stroberinya dipetik langsung dari Swiss dicoba dulu sama si bocil enak apa enggak katanya approve nah gitu jadi ini ada yang pesen ada dua ada nur lagi pesen sando langsung diantarin eh gak di kesini sih nurnya yang kesini ngambil ke Del Sol Valley kemudian ada serial juga yang pesen sando langsung dikirim eh langsung diambil kesini ke Del Sol Valley juga sama guys kurang lebih kayak gitu kemudian ada pengiriman dagangannya Hanin seperti yang kita tahu ya bisnisnya tuh berkembang pesa sampai bisa beli rumah di Hanford on Bagley rumah yang lebih besar dan ini seperti biasa rutinitas harus memandikan gunawan di malam hari ya karena gunawan adalah sumber pendapatan untuk lot suan karena gunawan juga akhirnya Hanin bisa beli kasur dengan harga 12 ribu eh ya 12 ribu atau 15 ribu kasur termahal dan telur-telur Romjo Persija sama Victoria juga harus diambil malam hari karena kualitasnya paling bagus kalau malam hari dan kemudian rutinitas mandiin mbe-mbe-nya domba-dombanya dan juga nyusuin sini-isi sama biru ya kurang lebih kayak gitu nah ini ada beberapa pesanan lot suan sama Romwan nah ini Z mesen bandel Romwan sebenarnya kuku ruyuk sih nah ini langsung dikasihin sama Hanin Z kebetulan lagi main kesini jadi yaudah sekalian aja mumpung ada bahannya dan barangnya kemudian Karina juga pesen paket Romwan juga langsung dikasih oleh bestinya itu tuh Hanin ya silahkan kakak semoga suka ya kakak oke kemudian ada Nur juga pesen lot suan dan ini kayaknya orderan terakhir deh nah iya terima kasih dia langsung pesen 4 kalau gak salah lot suannya kurang lebih kayak gitu nah setelah ini mari kita lihat POV Mini Zoo Trip menggunakan lagu saja oke bye-bye guys love you muah 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 anarking super bayida me bez Selamat menikmati 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 Selamat menikmati